Intro Jadi ini framework yang ditawarkan oleh Van Dyke dan Van Dersen di tahun 2014 Memang dia tidak menyebutnya sebagai digital literacy dan lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi ya Ada perdebatan apakah literacy dan skills itu sinonim atau tidak atau beda levelnya Nah tapi kalau dari frameworknya Van Dyke dan Van Dersen ini saya rasa cukup komprehensif Karena dia melihat dari dua kategori utama Ada yang medium related yang sifatnya kemampuan teknis Jadi ibaratnya kita bisa download aplikasi, kita bisa buka situs, kita bisa upload Itu kan kemampuan yang sifatnya teknis atau juga sering disebut sebagai button knowledge Nah ada juga kategori satunya content related Kemampuan kita mengolah informasi, berkomunikasi lewat media digital Memproduksi konten, lalu mengatur strategi dari konten yang sudah kita produksi tersebut Next Ini ada yang lain juga, ini model literasi digital Yang ditawarkan oleh, saya agak lupa nama lengkapnya Jadi ini cukup menarik juga karena dia melihat dari, kalau literasi digital itu terdiri ada atas aspek yang teknikal Yang medium related itu tadi, kognitif yang sifatnya konten related Yang juga ibaratnya fokus pada bagaimana kita bisa mengkritisi informasi yang kita dapatkan di ruang digital Dan juga social emotionalnya Jadi bagaimana kita lebih bijak ya Dan juga bisa menahan emosi gitu ya Bisa menguasai emosi kita ketika menggunakan teknologi digital Next Nah tadi kan kita sudah bahas literasi digital itu apa dan lain-lain Lantas kenapa sih menjadi penting untuk mempromosikan atau memastikan bahwa adanya edukasi literasi digital Yang pertama kita sekarang hidup di masa digital by default Jadi sudah settingan defaultnya kita harus berpartisipasi di ruang digital Karena banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang didigitalisasi Apalagi di masa pandemi kayak sekarang ya Ibaratnya kita mau nggak mau haruslah berpartisipasi di ruang digital Kalau kamu tidak berpartisipasi di ruang digital maka akan mengalami exclusion ya Atau dipinggirkan Nah ini sebenarnya ibarat lingkaran setan juga Biasanya orang-orang yang tidak bisa mengakses atau tidak bisa berpartisipasi di ruang digital Adalah orang-orang yang tereksklusi di dunia nyata ya Mengalami social exclusion Nah mereka kemudian juga mengalami digital exclusion Ketika mereka tidak berpartisipasi di ruang digital Maka mereka akan semakin terpinggirkan secara sosial Semakin meningkat social exclusionnya Jadi ini yang menjadikan literasi digital itu penting Kemudian juga karena adanya glorifikasi bahwa anak muda itu digital natives Saya sendiri punya apa ya ibaratnya love-hate relationship lah ya Sama istilah digital native ini Karena menurut saya ini istilah yang sering disimplifikasi Sering digunakan untuk mengeneralisir Sebagaimana istilah millennials ya Kan kalau sering banget saya sampai Kayak bosan gitu dikit-dikit Millennials, millennials Karena penempatannya itu nggak pas gitu ya Anak-anak Karena millennials itu justru usia ya Usia kayak saya dan di atas saya Yang teman-teman mahasiswa Justru sudah masuk generasi Z Tapi kadang suka disimplifikasi sebagai millennials Nah juga sama dengan istilah digital native ini Dimana akhirnya diasumsikan bahwa semua anak muda Pasti jago lah untuk menggunakan teknologi digital Bahkan kemarin saya ikut webinarnya Siberkreasi ya Tentang literasi digital sebagai bagian dari SDGs Sustainable Development Goals Beberapa narasumber yang juga merupakan pemangku kebijakan di negara kita Ya punya asumsi yang sama bahwa ini digital native Anak muda ya kita asumsikan bahwa sudah Sudah jago lah ya menggunakan teknologi Karena dikhawatirkan ketika asumsi ini kita pertahankan Akhirnya merasa bahwa edukasi yang formal Tentang literasi digital terhadap anak muda itu Tidak compulsory gitu ya Tidak wajib karena dianggap ya itu sudah bisa Makanya sudah juga dibuktikan beberapa tahun yang lalu Sempat terjadi perubahan kurikulum Dimana mata kuliah IT itu tidak lagi diwajibkan Di pendidikan dasar sampai menengah gitu Walaupun sekarang dikembalikan lagi dengan pendekatan yang berbeda Jadi ini kenapa saya kurang suka ketika Akhirnya terjadi glorifikasi terhadap digital native Karena juga riset menunjukkan bahwa Tidak selalu kok anak muda itu pasti bisa Pasti bisa menggunakan teknologi digital Beberapa aspek atau faktor yang mempengaruhi justru misalnya Dari pengalaman hidupnya selama ini Tingkat pendidikannya itu yang justru lebih besar Pengaruhnya terhadap kemampuan kita menggunakan teknologi digital Makanya misalnya anak muda gitu ya Yang mungkin tidak bersekolah Belum tentu dia jago menggunakan device Digital device Justru generasi tua yang mungkin pekerjaannya selama ini Berkaitan dengan teknologi digital Dia justru jago menggunakan teknologi digital Ini kan tandanya bukan usia yang mempengaruhi Tapi justru ya pengalaman dan tingkat pendidikan Kemudian juga kenapa literasi digital itu penting Karena ini merupakan pembelajaran seumur hidup Jadi perlu diingat bahwa literasi digital itu tidak Bisa dijadikan hanya sekedar one shot campaign Sekedar kampanye lewat hashtag Atau webinar sekali selesai Workshop sekali selesai Tapi harus diintegrasikan dengan pendidikan Menjadi bagian dari strategi pedagogi Karena kita lihat juga perkembangan teknologi digital Begitu cepat Kita harus catch up Sehingga pembelajarannya pun harus seumur hidup Terus menerus Nah ini agak gak jelas ya Karena ini saya cuma screenshot Karena kebetulan banget tadi pagi Ada konferensi pers yang diadakan oleh Kominfo Dimana kata data salah satu media jurnalisme data di Indonesia Baru saja melakukan riset terkait tingkat literasi digital di Indonesia Nah ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi literasi digital Memang yang paling ini ya Sama dari generasi Y Berarti tandanya tidak semakin muda Berarti kamu semakin jago Tapi Berarti gak selalu lah Kamu semakin muda kamu The younger you are The better your digital literacy Karena bisa jadi justru Karena orang-orang yang di gen Y ini Sudah mendapatkan pendidikan tinggi Makanya disini dikatakan pendidikan tinggi Sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi digital seseorang Makanya mungkin Kadang ada asumsi ya Kalau misalnya dosen dengan mahasiswa-mahasiswanya Yang lebih jago menggunakan teknologi digital Kalau saya masuk gen Y Mahasiswa saya masuknya generasi Z Mungkin barangkali saya yang lebih lihai Dalam beberapa hal terkait penggunaan teknologi digital Karena ya salah satunya saya sudah menyelesaikan Dua level pendidikan tinggi Sedangkan mahasiswa masih sedang menempuh pendidikan tinggi Karena memang sempat saya buktikan juga sih Kadang ada beberapa yang masih kesulitan Menggunakan Excel gitu ya Ketika membuka aplikasi-aplikasi tertentu Maka tandanya tidak semakin muda kamu Maka semakin jago kamu Tapi ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi Dan yang mungkin cukup menarik juga Dari penelitiannya kata data ini Dikatakan bahwa semakin intens kita menggunakan teknologi digital Justru tidak sebanding dengan tingkat literasi digital kita Malah orang yang agak jarang menggunakan gadget Malah mungkin literasi digitalnya lebih tinggi Ini sebenarnya ada kaitannya sama bagaimana Yang kita definisikan sebagai literasi digital Bukan sekedar kita mampu menggunakannya Tapi tahu kapan tidak perlu menggunakan teknologi digital Itu juga salah satu definisi dari literasi digital Makanya tidak semakin intens semakin bisa Tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi juga Dan yang menarik lagi Ternyata justru tinggal di luar Jawa itu lebih tinggi Literasi digitalnya ini kan menarik ya Ini melawan intuisi-intuisi generalnya Selama ini kita anggap ya kalau di Jawa pasti lebih maju lah Tapi ternyata kalau dari risetnya kata data Justru Jawa itu yang termasuk yang paling rendah Literasi digitalnya dibandingkan daerah-daerah di tengah dan timur Indonesia Bahkan 3T tadi saya sempat dengarkan webinarnya Termasuk yang cukup baik dari sisi literasi digital Walaupun ada beberapa ini ya Mungkin nanti ada disclaimer-disclaimer Kenapa kemudian hasil riset mereka menunjukkan hal tersebut Karena kan di kawasan 3T tidak terlalu banyak respondennya Oke next Ketika kita bicara isu privasi Apalagi akhir-akhir ini ya Sejak terjadinya skandal Cambridge Analytica Soal Edward Snowden Itu kan perhatian terhadap data dan privasi semakin meningkat Makanya kemudian dianggap literasi digital ini perlu diperluas ruang lingkupnya Dengan juga mencakup kemampuan untuk aware Kemudian menciptakan attitudes dan behavior Terhadap pengumpulan dan processing data Maksudnya disini Selain misalnya kemampuan untuk mengakses tadi ya Mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi Tapi juga aware terhadap bagaimana sih data kita tuh digunakan Dan diolah oleh para perusahaan-perusahaan teknologi Para platform daring Yang mana akhirnya berarti literasi digital harus membuka diri terhadap bentuk-bentuk baru Misalnya literasi tentang privasi Harus juga ada kemampuan algoritma Kemampuan algoritmik dan coding juga dimasukkan Makanya memang seingat saya Ketika terjadi perubahan kurikulum terhadap mata pelajaran IT Salah satunya mulai diajarkan cara coding sederhana Mengenal prinsip algoritma itu seperti apa Next Nah ini lagi-lagi saya balik dari hasil risetnya kata data Yang baru banget tadi pagi disiarkan Kenapa menjadi penting untuk adanya perluasan Dari literasi digital juga mencakup literasi data Atau kesadaran akan data dan privasi Ini dari hasil risetnya kata data Dari responden mereka Ketika ditanya apakah mereka menaruh informasi-informasi ini di media sosial Ternyata masih banyak yang menuliskan tanggal lahir Masih banyak yang menuliskan nomor handphone di media sosial Alamat rumah Bahkan ini kan sebenarnya hal-hal yang Kalau sebisa mungkin kita hindari bagikan ke orang yang tidak kita kenal Bahkan mencantumkan nama anggota keluarga beserta hubungan keluarga Ini kan agak bahaya Misalnya kita temenan sama ibu kita di Facebook Kita tulis dia sebagai mother Lalu itu kan adalah pertanyaan yang sering ditanya ketika Ini ya berkaitan dengan bank gitu ya Siapa nama kandung ibu Anda Jadi ini kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya private Tapi ternyata masih banyak yang men-share di media sosial Next Nah ini juga ketika ditanyakan atau dibahas mengenai Kebiasaan beresiko yang mereka lakukan di media sosial Masih banyak yang suka men-tag temannya saat posting Menambahkan info lokasi terkini Tentang lokasi Mengunggah foto bersama anak orang Ini sebenarnya yang cukup Terutama untuk di generasi saya ya Di teman-teman seusia saya Kadang-kadang itu kan anak orang kita nggak izin Tapi kita upload fotonya Ini kan terkait dengan konsep sharing thing Nah ini perlu sebenarnya literasi bahwa Kalau mau memfoto anak sendiri maupun anak orang Itu harus kita minta izin dulu Minta konsennya dulu bahwa kita akan publish di media sosial Dan beberapa hal lain yang sebenarnya beresiko tapi masih banyak dilakukan oleh kita Next Nah di Indonesia sendiri tingkat literasi digitalnya masih dalam tahap di atas sedang Belum mencapai skor baik Dan bisa dilihat disini bahwa informasi dan literasi datanya yang paling rendah dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya Makanya kemudian menjadi penting untuk sadar akan perlindungan data dan privasi Karena ternyata memang dari riset masih sangat rendah Paling rendah di antara yang lain Dan seperti yang saya sebutkan tadi Di Indonesia kawasan barat ya Sumatera dan Jawa itu termasuk yang terendah Walaupun tidak terlalu jauh ya dengan tengah dan timur Tapi tetap yang terendah dibandingkan daerah lain di Indonesia Jadi ini melawan asumsi selama ini Next Jadi ini tadi Wilayah barat Bahkan ya kita kan tinggalnya di wilayah barat ya Ini yang paling terkecil atau paling rendah tingkat literasi datanya Jadi ini makanya menjadi lagi-lagi penting untuk sadar akan perlindungan data dan pribadi Dan edukasi terkait hal ini menjadi sangat penting untuk dikencarkan Next Ketika kita bicara tentang perlindungan data kita akan bicara tentang privacy Apa sih sebenarnya privacy itu? Sama dengan mendefinisikan literasi digital banyak sekali konsep yang ditawarkan Ini saya nyoba ambil dari kamu saja Baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia Privacy didefinisikan sebagai the state of being alone And not watched Or interrupted by other people Mungkin nanti konsep surveillance akan lebih banyak dijelaskan oleh Mas Angga Yang mana kita memang sekarang hidup di era surveillance Kita diawasi dan yang akhirnya menjadikan kita seolah-olah tidak lagi punya yang namanya privacy Privacy juga bicara tentang kebebasan dan keleluasaan pribadi Next Ini mungkin boleh minta tolong untuk panitianya membuka Diklik yang ini Jadi ini salah satu film dokumenter terkait privacy Nanti masuk ke detik 49 langsung Boleh di klik Ini dibikin oleh sama The Guardian Jadi Dokumenter ini menceritakan tentang bagaimana Simba ini saya agak lupa namanya siapa Dia melakukan eksperimen Apakah seberapa banyak data yang didapat oleh hacker Ketika dia misalnya menemui hacker-hacker yang ada Karena mereka juga punya perkumpulan Lalu minta coba kamu ambil data dari device-ku Dan ternyata banyak sekali data yang didapatkan Dan juga bicara tentang bagaimana si mbak ini bereksperimen tinggal di smart home Kalau kita bicara smart home ini kan ada juga istilah bagaimana Karena kalau kamu menggunakan teknologi smart home justru kamu tidak smart Nah ini mungkin coba dibuka videonya Jadi sedikit menjelaskan tentang perkembangan dari apa yang didefinisikan sebagai privacy Dari detik 49 sampai sekitar satu menitan doang dari keseluruhan film dokumenter tersebut Kira-kira memungkinkan enggak untuk diputar? Kalau enggak, enggak apa-apa sih Digital privacy doesn't always make headline views Unless of course celebrity nudes are leaked or compromising Before the 1600s, most people's homes were communal Life orientated around a central fireplace There was very little privacy or personal space And then a revolutionary new technology The chimney People could lock themselves and their things in personal spaces They began to appreciate their privacy And expect that what happened behind closed doors stayed there The rich have always had better control over their privacy In 1890s Boston, Warren and Brandeis were attorneys for the high society So the next tech innovation came along Their clients had grown accustomed to letting their hair down behind closed doors When photographs of their dinner parties landed on the front pages of gossip rags They were suitably outraged and sued them They won and the right to privacy was born Now that was fine until the next big tech innovation came along And put a device into our homes and our pockets That lets us air our dirty laundry to the world Our attitudes and the law haven't caught up yet Okay, I'll send us to meet Max, a professional Okay, back to the slide Okay, back to the slide Okay, back to the slide This is one of the documentary that you can watch when you are interested in the issue of privacy There is also The Great Hack The new one on Netflix is The Social Dilemma Walaupun kalau saya sendiri lebih banyak kritiknya terhadap film tersebut Tapi itu film yang cukup bagus untuk memantik diskusi terkait data dan privacy Dan bagaimana sosial media bekerja Anyway, seperti yang disampaikan next slide Seperti yang disampaikan di video tadi ya Bahwa dulunya bahkan kita tidak punya yang namanya privacy Karena kalau kita lihat secara historis Dulu orang dalam satu rumah itu nggak ada kamar-kamarnya Sehingga ya nggak ada ruang privat dalam sebuah keluarga Beda dengan sekarang ya Justru mungkin teman-teman biasa ke rumah langsung masuk kamar, kamarnya dikunci misalnya Udah nggak ketemu lagi sama anggota keluarga yang lain Nah ini juga yang mempengaruhi tentang definisi terhadap privacy itu sendiri Makanya disini disebutkan oleh Solo Privacy is not one thing but a plurality of many distinct yet related things Jadi ketika kita mendefinisikan privasi nggak bisa bilang Oh yang A, B, C itu privasi Justru kita harus melihat privasi dalam konteks yang lebih luas Karena dia akan berkaitan dengan hal lain Jadi dia menggunakan konsepnya Wittgenstein tentang family resemblance Ibaratnya saya gitu ya Saya punya mata yang mirip bapak saya Lalu kemudian bentuk wajah yang mirip ibu saya Warna kulit mirip dengan kakak saya Misalnya rambut mirip dengan adik saya Ketika kemudian hal tersebut digabungkan Maka kemudian saya mersemblance bahwa saya adalah bagian dari keluarga tersebut Makanya ketika satu keluarga lagi jalan-jalan Oh ini satu keluarga nih mirip gitu ya Walaupun nggak sama persis antara satu sama lain Nah menurut Solo privacy juga seperti itu Jadi dari berbagai aspek yang mungkin berbeda-beda gitu ya Antara orang itu justru akan Itu yang kemudian membentuk privacy seseorang Karena dalam artinya juga seperti ini Bisa jadi kita berusaha sebisa mungkin menjaga privacy kita Tapi ketika orang-orang di sekitar kita tidak menjaga privacy Akhirnya data kita pun ikut bocor Saya punya contoh misalnya dulu dosen saya waktu S2 Beliau itu sangat menjaga privacy Berusaha sebisa mungkin meminimalisir penggunaan platform Platform yang sifatnya komersil gitu ya Dia menghindari email misalnya pakai Gmail Dia akan mencari yang lain Kemudian memakai mesin pencari yang juga bukan Google gitu Tapi ketika misalnya teman-temannya Mahasiswanya menghubungi lewat Gmail Dia merasa berarti setidaknya sebagian dari isi email saya diketahui oleh Google gitu Jadi ini menunjukkan bagaimana privacy kita itu juga dipengaruhi Bagaimana orang lain menghargai privacy Sama seperti yang disebutkan tadi Memposting foto anak orang Mungkin ibunya itu sebenarnya menjaga sekali ya Supaya anaknya itu nggak muncul fotonya di media sosial Tapi teman-temannya ketika lagi nongkrong Aduh lucu banget di foto langsung di upload tanpa izin ke ibunya Akhirnya kan privacy si anak sedikit banyak jadi berkurang Karena perlakuan orang lain Jadi privacy ini sangat bergantung pada budaya dan sejarah Masa kini sama masa dulu tentu berbeda ya Yang didefinisikan sebagai privacy Kemudian juga ketika mendefinisikan privacy Dianggap salah satu caranya coba di tanya ke orang-orang Apa yang mereka anggap sebagai privacy Pendekatan ini dikritik Karena terkadang orang itu Apa yang dianggap sebagai privacy Tapi dia aksinya itu berbeda dengan yang diomongin gitu ya Contohnya kayak saya aja gitu ya Saya itu merasa saya ini paradoks juga ya Bicara tentang privacy tapi ada beberapa hal Di mana saya justru tidak melindungi privacy saya Misalnya saya pengalaman Saya mau beli kopi kekinian ya di Foray Itu waktu itu dikatakan nanti kamu Kalau download aplikasi Order level aplikasi dapat diskon 25 ribu Demi diskon 25 ribu Saya merelakan privacy saya gitu Jadi saya download aplikasinya Walaupun mungkin saya isi datanya agak ngasal gitu ya Tidak memberikan informasi-informasi yang terlalu detail Tapi minimal kan Foray jadi punya deh Data jajut saya Minimal device yang saya gunakan apa Nomor handphone saya Dan saya lakukan itu hanya demi Dapat diskon 25 ribu Demi mendapatkan barang gratis Dan ini sering sekali terjadi Jadi memang sulit ya Akhirnya yang kita anggap sebagai privacy itu apa sih? Yang dianggap membahayakan privacy itu apa sih? Sehingga privacy has a social value Even when it protects the individual It does so for the sake of society Karena sering kali Ketika kita bicara privacy Di kotominya adalah privacy versus security Jadi dianggap Kita harus merelakan sedikit banyak privacy kita Demi mendapatkan rasa aman Terutama ketika misalnya Ketika bicara data yang dikelola oleh pemerintah Dianggap Ya misalnya sekarang aja di masa pandemi Ada aplikasi peduli lindungi Itu kan sedikit banyak Membocorkan lokasi kita sehari-hari di mana Tapi dianggap ini penting Untuk kemaslahan bersama Sama kepentingan publik Jadi hak individu harus dikikis Demi kepentingan bersama Sebenarnya dikotomi semacam ini Justru membahayakan privacy kita Kita melihat bahwa privacy Walaupun sebagai hak individu Tapi dampaknya bisa ke kehidupan bersama Jadi nggak bisa kemudian Dia tidak dipentingkan Karena dianggap keamanan publik Lebih jauh lebih penting dibandingkan privacy seorang individu Next Waktu saya berapa nih Oke Jadi menurut Solo privacy itu lebih dari sekedar menyimpan rahasia Kalau kita bicara privacy itu rahasia Berarti ya udah nggak usah pakai medsos aja sama sekali gitu ya Biar nggak ada data kita yang disimpan oleh para platform Jadi Ketika kita bicara privacy kita bicara Oke data kita boleh disimpan dan dikelola Sama pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan platform Tapi perlu tetap dijaga confidentiality-nya gitu ya Jangan oke mereka punya data kita Tapi diseberluaskan ini datanya punya siapa Kemudian juga kita harus memastikan Apakah data kita itu sudah mendapatkan perlindungan yang maksimal Apakah mudah di-hack orang atau nggak gitu Karena baik pemerintah maupun platform harus bisa menjamin hal ini Kemudian kontrol terhadap informasi yang mereka punya tentang kita Jadi harus ada limitnya Jangan lantas mereka sudah punya data kita Mereka boleh semena-mena memanfaatkan data tersebut Karena bisa jadi datanya diminta untuk satu hal Tapi kemudian digunakan untuk hal lain Ini yang lagi rame misalnya kayak kasusnya Muslim Pro ya Ini sampai jadi trending di Twitter Dianggap kan orang mungkin yang nge-share Mengaktifkan location di Muslim Pro Kan supaya tahu azan di daerah situ jam berapa Atau mengaktifkan Qiblatnya Mereka merasa oh yang saya negosiasikan Akhirnya saya harus dihadapkan dengan iklan-iklan yang ada di Muslim Pro Tapi kemudian sekarang muncul isu bahwa ternyata data tersebut Dijual ke militernya Amerika Walaupun Muslim Pro menafikan hal itu ya Tapi kan mungkin Muslim Pro menjual datanya ke third parties Third parties ini kita nggak tahu dia ngasihnya ke siapa Jadi perlu dibatasi Mereka punya kontrol ke data kita oke Tapi kita harus selalu dinotifikasi Harus selalu dikasih tahu Data kita itu dimanfaatkan untuk apa aja Apalagi kan sering banget nih ya platform daring itu Mengganti-ganti terms of agreementsnya ya Tanpa kita sadari mereka udah ganti-ganti Bahkan ada riset tentang terms of agreements di Facebook itu mungkin Dalam sekian bulan sekali akan selalu diganti isinya Tanpa kita sadari Mungkin dikasih tahu tapi jarang juga sih ya Orang yang rajin ngecek Selanjutnya Nama Ketika kita sign up ya suatu platform Nama Kemudian mungkin tanggal lahir Kalau diminta Nomor telepon Itu kan kita secara sadar Dan juga ketika kita misalnya Upload konten di Medsos Itu kan sebenarnya bagian dari data pribadi kita Tapi kita secara sadar untuk kecitraan Manage our identity Tapi yang berbahaya adalah privacy as object Karena ini kita nggak tahu data tentang kita Apa aja yang dikumpulkan Lalu dimanfaatkan untuk apa Apalagi kita kemudian dikategorisasikan oleh platform Saya suka penasaran Saya dikategorikan oleh Facebook sebagai apa ya Apakah sebagai sobat miskin, crazy rich bitch, traveler, geeks, atau apa Yang mana akhirnya identitas dari kategorisasi yang dilakukan oleh platform ini Malah juga bisa berdampak pada diskriminasi terhadap pengguna Jadi pembagian kategori menurut Pearson Ini salah satu pendekatan aja privacy itu apa Dan memang sering terjadinya adalah kita menegosiasikan privacy Jadi mungkin agak sulit ya kita sepenuhnya nggak membagikan data Tapi ada beberapa hal yang kita lihat Oh aku kalau membagikan data ini aku dapat keuntungan Ya misalnya kayak saya tadi Saya rela Membiarkan ada beberapa data saya yang dimiliki oleh sebuah cafe Demi dapat potongan diskon misalnya Sehingga meluaskan ruang lingkup literasi digital dengan memasukkan literasi data Itu sangat penting tapi tidak cukup Next Karena ini ya ini nggak terlalu kelihatan sih ya Pertama karena kita dari rutinitasnya orang Indonesia aja Dari pagi sampai malam itu banyak sekali data yang kita bagikan Misalnya kita pagi pesan ojol mau ke kantor mau ke kampus Itu udah data lokasi, data nomor handphone, data aktivitas gitu ya Kemudian sampai tempat kerja atau kampus pesan go food Kemudian buka Shopee, kemudian buka medsos gitu ya Jadi dalam sehari aja datanya udah banyak Dan kesadaran akan data ini sebenarnya sudah mulai meningkat Tapi ini dari riset ini bahkan udah beberapa tahun yang lalu Orang walaupun sadar terutama anak muda ya Sadar bahwa datanya itu dia korbankan Bahwa ada privacy nya dia itu yang hilang Dia merasa it's inevitable Ya udah lah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Kalau aku mau berpartisipasi di ruang digital Mau tidak mau ada data yang harus aku korbankan Atau privacy yang aku korbankan Maka selain melakukan literasi digital gitu ya Melakukan edukasi literasi digital, literasi data Ada beberapa hal yang perlu kita pastikan juga Atau kita dorong, encourage ya Next Pertama tentu dari regulasi ya Salah satunya dari regulasi terhadap Baik pemerintah meregulasi platform Tapi pemerintah juga harus kita berikan batasan-batasan Bagaimana mereka mengelola data kita Jadi intervensi berupa regulasi Kalau di Indonesia sendiri ya sekarang sedang digodok ya RUU PDP, perlindungan data pribadi Yang mengacunya salah satunya pada GDPR-nya Uni Eropa, General Data Protection Regulation Tapi GDPR ini sendiri Ini kan termasuk salah satu harapan besar ya dulu ya Saya ingat dulu saat saya kuliah S2 ini Ini adalah momen penggodokan GDPR Dan itu rame banget dibahas Ini harapan besar bahwa kita bisa melindungi data kita Setelah dua tahun berlangsung Dari 2018 diberlakukannya GDPR Review tahun ini menunjukkan Ternyata nggak terlalu signifikan efektivitas dari GDPR Jadi dianggap salah satu penyebabnya Karena enforcement-nya penegakannya kurang Jadi sehingga ketika kita tidak bisa berharap sepenuhnya pada regulasi Hal lain yang penting untuk kita lakukan Ada penguatan terhadap gerakan-gerakan di masyarakat Aktivisme terkait hak digital dan privacy Kalau di Indonesia yang spesifik hak digital itu di Segnet Kemudian siberkreasi itu gerakan nasional literasi digital Yang didukung oleh Kominfo Ada lagi kelas muda digital kemudi Yang setahu saya itu kerja sama dengan Himacom Saya pernah lihat ada infografisnya kemudi yang dibikin oleh Himacom Dan gerakan-gerakan lain yang ada di masyarakat itu perlu diperkuat Untuk meningkatkan pressure terhadap perusahaan-perusahaan platform Agar mereka responsibel, lebih responsibel terhadap data kita Yang mereka miliki dan mereka olah Gitu sih Jadi sampai next Jadi saya rasa sampai sini aja penjelasan dari saya Next Terima kasih banyak untuk kesempatannya Dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat Dan bisa memantik diskusi dengan teman-teman setelah ini Gitu aja, terima kasih Sekian, selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih